Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN Tarih dari Rekadaya Adik Riman Anak perusahaan atau anak perusahaan yang astra? Astra dan Dura Saya pernah ke sana di Cimangis Bukan Cimangis ya? Nanggah Saya udah ke sana, Pak? Lapor ke Bapak? Saya udah lihat ke sana Dan ya luar biasa Itu tempat pengolahan limbah kain Menjadi perdam Mobil ya, Bapak? Jadi budak Bapak buka mobilnya Buka mobil karga katasnya Di bawahnya itu perdam Semua itu bikinan Pak Adit ya? Di Indonesia 70% itu bikinan Pak Adit Jadi kita lihat ke sana Dan insya Allah kita nanti Pak Adit akan mengembangkan juga Untuk bahan bakunya dari 5 sampai 8 Sisaan Sisaan 5 terakhir ya Kalau 5, Pak Buden ada kain Sisa-sisaan ya 5 barang komoditas sekarang Nah di depan Pak Jeffrey, Pak Adit Dengan tiga rekan-rekan Pak Aris Pak Dimas Pak Martin Dari Rekadaya di Kriman Selamat datang, Pak Terima kasih Atas kehadirannya Naik pesawat Sejam Jalan Masih layak Sepertinya mungkin langsung kepadam aja Barang-barang Saya inginan lagi kayaknya Antisipasinya besok Kalau kita harus ketemu Saya udah minta waktu Ya cepet-cepet aja Kenapa harus menemukan malam Tadi saya udah Telepon Saya beri sekarang Nampina Bus Inti Yang jadinya Bayu Tapi saya udah mantap Besok Menteri jadwalkan Ketemu Pak Gubernur Pagi sampai soal Jumat Padat Masuk Pak Bumpati Pagi-pagi Mungkin setelah-selah Jumat Jadi Itu Pak Pak Karis juga Terima kasih Yang sudah Menjadi tuan rumah Nami Pak di sini Karena panganaran Dan kita juga ingin mendorong panganaran Kota Kabupaten Bungsu Insya Allah Pak Kita dorong Karena harus ada persepatan Kalau menunggu Cetara konvensional Kapan Jadinya Harus menunggu pulang Ini kan kita dorong Pariwisatannya Sangat mungkin Pak Saya udah melihat tanda-tanda Kemanjual di pinggir Mata itu menurut saya Tidak luar biasa Surprise Bisa ngambil orang kayak begitu Nah yang susah Seperti itu Nanti kita pabriknya Kita dorong Doros pendidikannya Di sana akan Dibolong juga SMK Terus di tempat kita Nanti juga Itu tempat Anak-anak itu sekolah Dilatih Empat bulan Setelah itu Kita dilatih Kita juga akan lebih Apa mereka Bisa melanjutkan Atau putus lagi Kalau kita ada pabrik Insya Allah Kita juga bisa seleksi Jangan mengetahkan Tidak luar biasa Pertemuan hari ini Kami sayang juga Mudah-mudahan Pertemuan ini Diberahkan oleh Sino-Sino Dan saya mungkin Sino-Sino Di sini Kalau ada apa lagi Saya harus Berjumpa di rumah Yang dibandingkan Ya gajalah Kalau besok Kita harus ketemu Ya kalau tak mungkin Berjumpa di rumah Kita Selanjutnya Kita lanjutkan Untuk Di depan aja dulu Yang dibangkat Untuk Meng-sinkronkan Juru program kita Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Ya Pertemakan saya Jeffri Saya dari Astra Venture Satu Jini berusaha Dari Pusahaan Astra Jadi kalau Astra Di rumahnya Sudah ada Astra Finance Jadi kalau di keuangan itu ada bank dan non-bank, major capital itu ada di non-bank, itu ada juga multi-finals, dana venture, insurance, dan lain-lain. Nah, major capital itu adalah perusahaan yang bisa juga menyalurkan dana, tapi juga lebih banyak orang investment, investasi. Produknya sih dikarenakan adalah penyertaan saham. Nah, kami di Astra Ventura itu prinsipnya sebenarnya di hari ini, salah satu dari investi kami itu adalah rekan daya mutia diperima, ya tadi dibilang adit lah ini. Jadi ini salah satu bagaimana Astra melakukan satu pendekaan saham terhadap industri kecil dan menengah. Apa yang kita lihat, satu adalah lebih banyak mengenai attractiveness. Kalau attractiveness itu biasanya dalam bisnes, kalau diperbankan bilang yang sekarang lagi menarik banget, yang lagi, apa namanya, Sears-nya besar, margin-nya bagus, gitu ya. Kemudian kita juga nyari nama perusahaan yang inovatif, ya, yang inovasi. Karena inovasi yang menunjukkan diferensiasi, kebedaan dengan yang lain. Kemudian kalau yang ketiga, kita berusaha untuk mencari company yang namanya green, hijau. Sehingga kita punya fokus, sebenarnya di sana. Nah, venture capital bisa macam-macam, gitu ya. Di kami juga terlalu ada satu investment terhadap ala digital. Kalau Astra mungkin, ya kemarin mau dibalang telat atau tidak, tapi kami menunggu di sini-siri. Itu kira-kira memang langsung levelnya juga 2-3 ribu, Pak, itu di Gojek, gitu. Jadi digitalisasi juga kebetulan menjadi satu topik yang menarik. Karena ada transformation di digital yang akan terjadi di kita ini, sebenarnya sudah terjadi tahun-tahun yang lalu, gitu ya. Supaya kita gak ada kealimanan yang terlambat dari keberapa untuk dibicara mengenai digitalisasi. Saya juga kebetulan adalah tentu asosiasi untuk antisido. Jadi Indonesian Master Capital for Startup Indonesia, gitu. Jadi ini saya menarik hari ini, ya. Saya sangat berterima kasih untuk volume-nya. Tapi mungkin saya akan short saja menyatakan rasa terima kasih saya. Saya melihat ada satu kesempatan, gitu ya. Bagaimana melihat lewat investasi kami ini di Rekadaya, itu kita bisa memberikan namanya impact. Jadi impact investing. Jadi investasi yang berdampak, gitu. Nah berdampaknya seperti apa? Ya pastilah kalau Indonesia masih, gitu ya. Satu kan kita katanya sifatnya dulu lah. Kalau pinjam itu kalau bisa sih, jangan ada pinjam lagi, gitu ya. Tapi pinjam buat usaha bagus. Tapi pinjam harus. Ya, jangan untuk konsumsi, gitu ya. Jadi, apalagi satu dorongan yang saya akan menarik lagi, kalau venture capital sama financing tidak bisa dikonsumjet. Jadi productive loan. Jadi pinjaman untuk usaha. Nah ini yang jadi control, yang jadi usaha. Kalau kami sendiri ingini kalau usaha juga kebetulan ada satu lagi naik levelnya, gitu. Terima kasih.